Informasi pertama untuk anak pemirsa calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin, kami siang menemui sejumlah jamaah tarikat dan majlis taklim di Payakumbu. Dalam tablih akbar ini, Ma'ruf Amin berusaha meluruskan hoaks yang beredar di kalangan ulama seperti membantah Jokowi anti-ulama dengan menjadikan dirinya sebagai calon wakil presiden pendamping Jokowi. Kedatangan calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin di kota Payakumbu, kami siang langsung disambut sejumlah ulama Payakumbu. Saat kunjungan dalam rangka menghadiri undangan tablih akbar ini, dihadapan sejumlah jamaah tarikat nak sabadiyah dan samaniyah serta menjelis taklim dan kelompok yasin, Ma'ruf mengaku, menyayangkan banyaknya berita bohong atau huk yang beredar. Apalagi menjelang pemilihan presiden, berita bohong tersebar semakin masif. Menurut Ma'ruf Amin, seperti huk yang menyatakan Jokowi anti-ulama telah terbantahkan oleh sikap Jokowi yang memilihnya sebagai calon wakil presiden. Dalam pidatonya, Ma'ruf Amin juga menyampaikan bahwa dulu ulama hanya dianggap sebagai daun salam, dimana sangat diutamakan sebagai bumbu masak. Namun saat masakan telah masak sempurna, yang dibuang pertama itu adalah daun salam itu sendiri. Dari Payakumbu, Wahis Kumbang, AIN News melaporkan.